Saya kembali langsung ke juru bicara Wakil Presiden Republik Indonesia, K.I. Mas Duki Badowi. Pak Mas Duki, saya bacakan langsung pernyataan dari Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Aseronu Niam, yang disampaikan kemarin. Saya akan bacakan. Bisa wajib jika itu jadi sarana untuk menyadarkan penghina Nabi agar menarik kesalahannya. Keimanan terhadap Nabi itu bagian dari rukun iman dan penghormatan terhadap Nabi itu bagian dari keimanan yang merupakan salah satu dari inti ajaran Islam. Sampaikan oleh Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Aseronu Niam, untuk kemudian menjadi wajib memboikot produk Perancis. Saya ingin bertanya, ketika kemudian ulama sudah menyatakan seperti itu, tinggal ulil amri. Apakah kemudian akan dilakukan pemboikotan terhadap produk Perancis? Ya, pertama begini ya, kalau itu ekspresi masyarakat, saya kira itu kan memang masyarakat sekarang sedang marah. Nah, apa yang dilakukan oleh majulis selama Indonesia itu sebenarnya adalah itu bagian dari suara batin masyarakat yang sedang disakiti oleh Macron, oleh pernyataan Macron sebenarnya. Maka, dan kita tahu juga bahwa pernyataan yang seperti itu dan langkah-langkah pemboikotan yang seperti itu, itu sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di berbagai negara. Dan itu sekali lagi saya katakan ekspresi masyarakat. Suara hati masyarakat gitu kan. Tapi kalau negara, saya kira negara punya pertimbangan-pertimbangan yang lain tentu saja. Tetapi, seperti tadi sudah saya katakan bahwa Presiden sudah memberikan pernyataan yang cukup segar. Karena kalau kaitannya dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pemboikotan yang secara resmi. Pak Mas Duki, saya harus menyampaikan bahwa ini adalah pernyataan pertama yang disampaikan oleh MUI. Belum pernah sebelumnya kemudian ada seruan pemboikotan oleh majelis ulama, kumpulan ulama di Indonesia. Arti memang ini bukan hanya sekedar ekspresi masyarakat, tapi kemudian juga suara dari kumpulan ulama. Yang yang saya tanyakan, kemudian apakah ini menjadi pertimbangan? Apapun misalnya untuk melakukan hal yang sama atau tidak? Karena ini menjadi sikap dari pemerintah Indonesia. Sampai saat ini, diskusi yang dilakukan oleh wakil Presiden, termasuk dengan Presiden, belum sampai akan mengarah ke langkah-langkah yang sifatnya secara resmi akan melakukan langkah untuk pemboikotan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Perancis. Artinya hubungan bilateral itu tidak akan dilakukan langkah-langkah yang sifatnya memboikot. Belum sampai ke arah. Boleh saya katakan bahwa hubungan Indonesia dengan Perancis akan selalu baik? Ya, saya kira itu akan lebih terjaga karena kalau kaitannya dengan pemboikotan barang, itu tidak hanya hubungannya dengan bilateral antara satu negara dengan negara yang lain. Tapi ada hubungannya juga dengan organisasi-organisasi perdagangan dan seterusnya. Dan juga banyak melibatkan, apa namanya, karyawan melibatkan macam-macam hal. Jadi itu perlu dipertimbangkan dengan matang-matang oleh pemerintah. Saya ke Pak Teguh Reza Syah. Pak Teguh, ini baru pertama kali kemudian kumpulan ulama yang paling tinggi dan paling agung, paling besar di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, menyampaikan bahwa seruan pemboikotan terhadap produk negara tertentu. Ya, memang unik ya. Frekuensinya sama di Indonesia dengan di... Unik ya? Juga di Pakistan. Padahal saya yakin agamawan di Indonesia itu berpindah sesuai dengan referensi yang ada di dalam negeri sendiri. Saya tetap berpikir ya, di negara Indonesia tidak ada larangan untuk demonstrasi dan juga pemerintah tidak menyarankan ataupun menghalangi adanya aksi-aksi macam ini sepanjang dilakukan secara koridor hukum dalam artian tidak ada anarkis. Dan untuk itu memang saya harus akui hubungan kita dengan negara manapun di dunia itu ada pasang surut. Hal ini tentunya menjadi pelajaran bagi semua pemimpin di dunia agar hati-hati berbicara, itu yang pertama. Dan yang kedua, statement Pak Jokowi itu dibuat berdasarkan pertimbangan yang kritik. Saya melihat alur pemberitaannya adalah waktu Duta Besar Perancis datang dipanggil ke Kementerian Luar Negeri, kemudian pada saat yang sama Duta Besar kita di Perancis beraudiensi kepada Kementerian Luar Negeri Perancis dan saya perhatikan juga ada dialog-dialog lanjutan antara Kementerian Luar Negeri kita dengan Kementerian Luar Negeri Perancis. Oke, pertanyaan Bu Teku, apakah kemudian cukup hanya dengan menyatakan mengecam lalu kemudian selesai, lalu apakah kemudian ada upaya lain yang bisa dilakukan atau tidak ada? Memang ya sudah, Presiden antara Presiden mengecam itu sudah suatu hal yang sangat keras. Bagaimana kemudian dari pandangan pakar hubungan internasional? Saya pikir Indonesia tidak boleh kehilangan ide ya. Karena kekerasan kalau dihadapi dengan kekerasan itu jadinya negatif. Kita memiliki banyak forum dan kita memiliki banyak pengalaman. Indonesia memiliki pengalaman dalam interface dialog, itu pertama. Kemudian kita dalam satu bulan ini akan menyelenggarakan juga yang namanya Bali Demokrasi Forum. Jadi dalam forum seperti inilah kita dapat berbicara secara berbicara secara berbicara. Dan tidak mustahil kita bisa mengundang para agamawan dari berbagai belahan bumi untuk mencapai suatu kesepakatan. Oke tunggu sebentar, artinya nanti ada Bali Demokrasi Forum misalnya, lalu kemudian ada pemerintah Indonesia, ada pemerintah Perancis. Apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk menunjukkan kecaman ini? Kesepakatan yang diberikan oleh Pak Jokowi itu levelnya berat ya. Pertama, dilakukan di penghujung statement dari negara-negara lain. Dan kesepakatan tersebut disampaikan dengan bahasa yang sangat hati-hati. Dan beliau sengaja tidak menggunakan kosa kata yang menyakitkan makrong. Misalnya beliau tidak mengatakan sekian ribu penduduk di negara jajahan Anda sudah terhina. Kemudian sekian ribu yang juga sudah dipenggal lehernya. Seperti Presiden Turki maksudnya mengatakan Recep Tayyip Erdogan? Beliau tidak mengatakan itu. Baik. Walaupun beliau tahu itu. Saya pikir Perancis sadar bahwa Presiden Indonesia ini menggunakan kecaman secara sangat berhati-hati. Dan masih... Apa artinya itu? Dalam arti bahwa kita berbicara sama eleganya dengan Perancis. Walaupun Perancis tahu kita memiliki amunis. Kalau apa yang dilakukan oleh Presiden Turki dengan Recep Tayyip Erdogan? Mohon menyatakan bahwa kalau seandainya memang disampaikan oleh Presiden Turki bahwa kalau seandainya mau balas dendam pun punya hak terhadap orang Perancis. Saya pikir Indonesia tidak berpikir seperti itu. Islam Indonesia adalah Islam yang berbeda. Itu akan membakar dan itu kemudian tidak seharusnya dilakukan oleh seorang Presiden. Anda mengatakan itu? Saya pikir kualitas pemimpin Indonesia berbeda dengan kualitas pemimpin lain dan kita bagaimanapun harus menghargai itulah pemimpin yang dipilih oleh negara tersebut. Bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden Turki menurut Anda itu berlebihan dan tidak sepatutnya dilakukan? Dalam konteks Turki ya saya pikir saya tidak akan mengomentari hal tersebut. Tapi ya Presiden Turki justru mendapat dukungan besar dari masyarakatnya sendiri. Dan untuk itu ya saya pikir biarlah Turki melakukan pendekatan dengan caranya sendiri. Dan Indonesia melakukan pendekatan dengan cara yang berbeda. Tapi kita perlu membuat sebuah konsensus levelnya bisa dikirakan non-blok dan juga bisa di level organisasi. Di level-level pertemuan unilateral berbagai negara kemudian disampaikan. Ngobrol misalnya dua negara disampaikan keluhan dan lain sebagainya, perasaannya dan lain sebagainya. Oke, saya ke Bung Hasibullah terakhir. Bung Hasibullah, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi sering kemudian dibandingkan dengan Presiden-Presiden lain termasuk juga dengan Presiden Turki. Bagaimana kemudian Anda melihat ini? Ya, sebagai kesimpulan saya ingin sampaikan tiga, Bang Aiman. Yang pertama sekali lagi kalau berkaitan dengan kasusnya kepada Macron, saya sampaikan serangan kayak tadi. Dari nilai apapun ini keliru, bahkan kalau dilihat dari nilai Perancis itu sendiri. Kalau ada yang mengatakan, oh nilai Perancis lebih bebas daripada itu, saya salah. Nah, Anda juga salah ketika masuk ke tafsir nilai umat Islam. Jadi, tolong hormati teritori nilai masing-masing. Itu satu yang ingin saya sampaikan. Karena yang kedua, kepada masyarakat, walaupun kita sangat mengecam sekeras-kerasnya hal seperti ini, kita harus tetap berpegangan pada tuntunan-tuntunan agung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Di mana beliau kalau diperlakukan tidak adil, bukan justru memamirkan kemarahan. Malah ketika beliau berdakwa dan dilawan oleh umat, beliau menjawabnya dengan Ya Allah berikanlah hidayah kepada mereka karena mereka belum tahu. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan, kita semua merasakan marah atas semua ini. Tapi ini era COVID segala macam, jangan kita melakukan hal-hal yang membuat nanti justru mapsadatnya lebih betar. Dalam konteks itu, memang pemerintah harus mengambil aspirasi masyarakat. Silahkan sampaikan sikap politik sekeras-kerasnya. Kalau perlu panggil lubis kita, karena itu adalah masuk dalam koridor dalam hubungan diplomatik kita untuk memberikan teguran. Dan yang terakhir poin saya, ini harus disampaikan di forum-forum dunia, bahwa dunia kita ini makin mengglobal, satu hal di Perancis akan berdampak sampai di Madura, akan berdampak sampai di Indonesia. Jadi jangan seenaknya sendiri, kita harus ukur semuanya. Terutama dengan fenomena ekstrim kanan-kiri. Nah ini jangan sampai kita memberikan api kepada ekstrim kanan dan kiri, justru kelompok di tengah, kelompok moderat, kelompok toleransi, perdamaian harus makin kuat untuk tidak semakin melebarkan ini kemana-mana. Karena kita punya permasalahan juga di dalam negeri, itu juga kemudian harus dipertimbangkan. Jadi tunjukkan kemarahan dengan cara yang elegan. Kurang lebih begitu? Ya, kurang lebih. Sesuai dengan tuntunan bagi Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, Bung Hasibullah Sastrawi. Kemudian juga ada Bung Tegu Reza Shah dari UNPAD. Dan Jubir Wakil Presiden Republik Indonesia, Pak Mas Duki Bayedowi. Terima kasih, Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.